Sebelum menonton, alangkah baiknya, subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Pemain tunggal putra Denmark, Victor Axelsen, dia telah tersingkir dari All England tahun 2024 usai, dikalahkan Anthony Ginting. Dalam pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Sabtu Dini Hari Waktu Indonesia Barat, pada tanggal 16 Maret tahun 2024, Victor Axelsen, benar-benar kalah dalam pertarungan sengit dalam 3 game. Padahal sejatinya, Axelsen mampu mendominasi pada game pertama, pebulu tangkis nomor 1 dunia itu tak terbendung, dan mengungguli Ginting dengan skor telak 21-8. Namun di game kedua, perlahan-lahan Anthony Ginting pun bangkit, unggulan kelima tersebut pun mampu memaksakan duel ke rubber game 21-18. Duel sengit pun terlihat di game ketiga, dengan kedua pebulu tangkis saling kejar-kejaran poin. Ginting pun mampu lepas dari tekanan selepas interval hingga unggul jauh 18-12. Victor Axelsen merebut 6 poin beruntun, beberapa di antaranya karena kesalahan Ginting. Skor pun berubah menjadi sama kuat yaitu 18-18. Ginting berhasil mendapatkan poin krusial, dari duel di depan net. Namun, poin ke-19 Ginting membuat, Victor Axelsen protes keras ke Wasit karena menilai Ginting melakukan fault saat dirinya memberi bola pelan di atas net yang disambar sang lawan. Axelsen sempat menunjukkan gestur marah. Namun, Wasit tak bergeming, pada akhirnya, rubber game diakhiri dengan keunggulan Anthony Sinisuka Ginting dengan skor 21-19. Usai pertandingan, Axelsen mengaku sangat kesal dengan pertandingan ini. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, kata Axelsen yang masih kesal, dikutip dari TV2 Sport Denmark. Tentu saja sangat sedih dan frustrasi atas insiden itu. Ini benar-benar disayangkan, sangat-sangat disayangkan sekali, katanya penuh kekecewaan. Lebih lanjut, Axelsen meyakini bahwa Ginting melakukan fault. Bahkan, jika itu salah dia merasa bahwa matanya sudah buta. Saya minta maaf tentang level performa saya. Saya tidak merasa dalam kondisi bagus. Namun, saya punya peluang untuk menang dan tentu saja saya sangat menyesalkan atas kejadian di akhir, jelasnya. Entahlah, kalau misalnya tadi itu bukan fault, itu benar-benar gila. Berarti saya yang buta, mungkin saya harus ke Louis Nielsen atau toko kacatama di Denmark. Tegas Axelsen. Nah, jadi begitulah hasil pertandingan Victor Axelsen dan Anthony Ginting hari ini geng. Menurut kalian bagaimana nih soal protesnya Victor? Tuliskan di komentar ya.